Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulita Dwi Amalia Saya disini akan mempresentasikan profesor saya yaitu Tim Tampukis Yang pertama pendahuluan Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi Pada kondisi masyarakat saat ini sungguh dilema kehidupan yang tetap dijalani oleh setiap lapisan masyarakat Lapangan pekerjaan yang sulit menjadi harapan bagi sebagian orang untuk mendapatkannya Disini perlu sebuah kreativitas atau ide untuk mencari peluang bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru Visi usaha saya dengan adanya kongkis ini semoga menjadi salah satu peluang usaha Untuk memperbaiki perekonomian dan meminimalkan angka pengangguran dalam beberapa tahun ke depan Dengan harapan dapat membuka cabang di berbagai daerah khususnya di daerah tulung agung Misi usaha saya yang pertama mencari keuntungan atau laba Menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang sudah cukup terkenal Yang terakhir mencapai target penjualan Yang ketiga analisis SWOT Yang pertama STROIN Bahan dasar yang didominasi oleh coklat menjadi salah satu poin paling menarik dari kue kering ini Bahan yang didominasi coklat biasanya memiliki harga yang cukup mahal pada tukuk kue kering lainnya Menjaga keinginisan Kue kering yang cukup diproduksi tidak menggunakan pengawet buatan Sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan Weakness Kukis akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan atau ditumpuk Opportunity Kondisi masyarakat yang semakin konstruktif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk Yang terakhir TRIT Persaingan yang kuat dengan toko kue kering lainnya Karena pada masa sekarang ini banyak toko kue kering yang menjamur seluruh kota Hal ini dapat diatasi oleh kekasan tim tampukis yang dimiliki dan peningkatan kualitas yang lebih baik Strategi pemasaran dengan marketing mix Sistem pemasaran saya akan mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing saya Dan sejauh mana kemampuan saya untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek Baik itu dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas yang saya berikan kepada konsumen Saya akan men-survei dan meletih pesaing-pesaing saya bagaimana cara membuat kukis ini Agar berbeda di berbagai pasaran Yang meliputi marketing mix yaitu produk Saya menjaga kualitas kuki saya, kebersihan varian rasa, penampilan produk, kemasan yang sangat saya utamakan. Planning untuk kedepannya, saya akan menambahkan lagi beberapa varian rasa kuki saya. Price, harga jual sesuai dengan harga pasar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jika kedepannya ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi, saya akan berikan perbedaan mencolok dibanding kompetitor saya. Seperti kualitas dan varian. Place, tempat atau lokasi yang strategis pemasaran, merupakan salah satu strategi pemasaran saya secara langsung oleh karena itu, tempat atau lokasi saya mudah dijangkau konsumen. Proses, proses yang dimaksud dalam strategi pemasaran di sini yaitu proses manajemen, memperhatikan proses pelayanan terhadap konsumen. Physical evidence, kami mengutamakan rasa dan tampilan pada produk kami. Wajib bagi kami untuk memastikan produk tidak rusak, bikinis dan baru, guna menambah kepuasan pelanggan. Kami memberikan kemasan yang rapat, kekinian dan menonjol ciri khas toko kami. People, target pasar kami ada semua kalangan baik dewasa maupun anak-anak. Promosi, penjualan kue ini juga dipromosikan dengan cara memberikan bonus kepada para pembeli yang membeli di atas harga Rp100.000. Perhitungan modal awal Setelah alat dan bahan telah siap, maka proses pembuatannya pun dapat dilakukan. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu wadah, mixer, spatula, leang, oven, sendok, garpu, kulkas, kompor, dan wajan. Bahan yang perlu disiapkan yaitu 3 kg tepung terigu, 2 kg gula pasir, 600 gram margarin, 70 gram coklat bubuk, 3 sendok teh baking soda, 3 sendok teh baking powder, 60 gram tepung maizena, 7 butir telur, dan 1 kuning telur, 300 gram coklat bubuk, dan yang terakhir margarin untuk olesan secukupnya. Langkah atau proses pembuatan Yang pertama, siapkan wajan, panaskan margarin sebanyak 600 gram ke dalam wajan yang panas. Jika sudah meleleh, maka pindahkan ke wadah. Yang kedua, larutkan gula pasir. Selanjutnya, siapkan wadah lain, masukkan tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena ke dalam wadah, dan aduk hingga tercampur merata. Jika adonan sudah agak mengental, maka masukkan 7 butir telur dan 1 kuning telur, aduk hingga tercampur. Campur setengah bagian bahan kering ke bahan basah, lalu aduk merata, masukkan adonan ke dalam bolkas, dan dinginkan selama 3 jam. Jika sudah 3 jam, maka keluarkan dari dalam bolkas. Siapkan loyang dan oleskan dengan margarin. Ambil adonan dan bentuk menjadi bulat-bulatan, pipihkan adonan kue tadi dengan menggunakan garpu, lakukan proses tersebut hingga adonan habis. Taburkan cokocip di atas adonan kue, panaskan oven dengan suhu 150 celsius. Masukkan loyang, berisi adonan kue dalam oven dan panggang selama 20 menit. Jika sudah, maka keluarkan dan dinginkan kukis sejenak. Masukkan kue ke dalam toples dan kukis siap untuk disajikan. Perhitungan modal awal Dalam berusaha, tujuan yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Perhitungan modal awal saya membutuhkan bahan dan alat sebagai berikut. Terigu sebanyak 3 kg dengan harga Rp24.000. Gula pasir sebanyak 1,5 kg dengan harga Rp21.000. Coklat bubuk dengan harga Rp15.000. Susu bubuk dengan harga Rp9.000. Tepung maizena Rp12.000. Telur Rp12.750. Baking soda seharga Rp5.000. Baking powder seharga Rp5.000. Tenaga kerja Rp40.000 per 2 orang. Biaya pengungkus Rp10.000. Biaya transportasi Rp10.000. Dan lain-lain Rp10.000. Perhitungan labar dan rugi. Ada pun perhitungan rugi dan labar selama proses produksi hingga proses pemasaran kukis ini. Dari mulai modal 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dan labar yang diperoleh selama 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan berikut. Bahan baku saya Rp139.750. Biaya operasional sangkia sebesar Rp60.000. Dan lain-lain saya besar Rp10.000. Petal biaya modal saya Rp209.750. Harga pokok produksi saya Rp209.750. Dalam sehari bisa menjual 50 pouch. Jadi Rp209.750 dibagi 50 pouch. Jadi menghasilkan harga Rp4.195. Labar saya Rp80.000. Rp4.195.000 dikali 80% mendapatkan hasil Rp3.356.000. Harga jual kukis saya Rp4.195.000 ditambah Rp3.356.000 menghasilkan harga Rp7.551.000. Maka dalam sehari 50 pouch dikali Rp7.551.000. Yaitu sebesar Rp377.550.000. Jadi labanya harga jual min modal. Harga jual saya Rp377.550.000 dikurangi Rp209.750.000 menghasilkan Rp167.800.000. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan seperti berikut. Modal dalam sehari saya yaitu Rp2.109.750.000. Modal dalam seminggu saya Rp1.468.250.000. Modal dalam satu bulan saya Rp6.292.500.000. Laba dalam sehari saya yaitu Rp167.800.000. Laba dalam satu minggu saya Rp1.174.600.000. Dan laba dalam satu bulan saya yaitu Rp5.034.000.000. Yang terakhir kesimpulan dan cara. Dengan selesai penyusunan proposal usaha ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan atau penyusunan proposal usaha hendaknya kita harus mengumpulkan data-data yang palit. Mungkin agar dalam penyusunan proposal usaha tidak mengalami kesulitan. Dan dengan adanya tugas penyusunan proposal ini saya dapat mengetahui cara mengelola usaha kupis dengan baik. Semoga proposal ini dapat memberi motivasi wira usahaan baru untuk mendirikan usaha dan lebih kreatif untuk membuka usaha baru yang mempunyai masa depan bagus. Jago kupis harus menerima kritik dan saran dari orang lain dengan lapang dada. Karena hal itu dapat membangun serta menyukseskan usaha kita dengan mudah menyerah dalam mendirikan usaha dan harus tekun serta gigi dalam bekerja, belajar, dan kesalahan dalam kesalahan. Cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.